1. Unit Mobil Dinas KPU Belitung Timur 1. Unit Mobil Dinas KPU Belitung Timur bernomor Polisi B2368 POZ dilaporkan tercebur ke saluran drainase di kawasan Gorong-Gorong, Tanjung Pendam, Belitung, Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024 sore. Mobil itu diduga digunakan bukan saat sedang berdinas, melainkan dipakai oleh keluarga pejabat KPU Belitung Timur untuk kepentingan lain di Tanjung Pandan. Dari informasi yang dikumpulkan, mobil itu digunakan oleh istri salah satu pejabat KPU Belitung Timur untuk melakukan perjalanan ke Tanjung Pandan, Belitung. Belum diketahui tujuan pasti penggunaan mobil dinas tersebut di Tanjung Pandan. Namun, dari info di lapangan bahwa KPU Belitung Timur diketahui tidak ada kegiatan dinas di Tanjung Pandan. Terlihat bagian depan mobil dinas itu masuk ke saluran drainase Gorong-Gorong yang diketahui berada di sekitar Jalan Melati, Tanjung Pendam, Belitung. Dikonfirmasi atas hal ini, Ketua KPU Belitung Timur Marwansyah mengakui peristiwa itu benar terjadi dan melibatkan salah satu mobil operasional KPU Beltim. Dia bilang mobil itu dipakai keluarganya untuk keperluan mendadak di Tanjung Pandan. Kami sebagai Ketua KPU Belitung Timur meminta maaf atas kejadian ini, kata Marwansyah dikonfirmasi Sabtu. Dia bilang sejak pagi hingga sore tadi berkegiatan di Manggar untuk persiapan distribusi logistik mulai Senin besok ke Pulau Batun yang butuh waktu lama. Sedangkan siang hingga sore melakukan sosialiasi kepada media masa terkait dengan usainya pelaksanaan kampanye. Kami bekerja terus dari pagi sampai malam. Malam nanti akan membersamai bawah selu bel tim untuk apel masa tenang pemilu 2024, kata Marwansyah. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!